Baik, selamat siang Bapak-Ibu semua selamat datang di acara online seminar Iin Toa, kali ini adalah yang ke-22. Bapak-Ibu, teman-teman semua pelaku pariwisata khususnya Biro Perjalanan Wisata maupun Agen Perjalanan Wisata, ini adalah kegiatan kita kali yang terakhir di tahun 2020. Karena minggu depan dan juga minggu berikutnya adalah bertepatan dengan hari raya. Kita akan bertemu lagi nanti tahun depan, di tanggal 8. Mudah-mudahan apa yang kami tampilkan selama ini bermanfaat untuk kita semua, untuk kemajuan pariwisata kita. Hari ini kita akan menyelenggarakan online seminar Sharing Destination yang akan diangkat adalah Bangka dan Menado, serta daerah sekitarnya. Untuk itu silakan Pak Paul, Pak Ketua Umum kita untuk membuka acara kita. telah hadir bersama kita, ada Ibu Fani, Ibu Fani Mateus, beliau adalah Kabit Pengembangan Industri Pariwisata di SPARPROF, Sulawesi Utara. Terima kasih telah hadir, Ibu Fani, selamat datang, selamat bergabung. Silakan Pak Ketua Umum, Pak Paul untuk membuka pertemuan kita. Terima kasih Pak Yongki, selamat sore Bapak dan Ibu di seluruh kota, di tanah air. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu kembali, sesudah satu minggu kita berpisah. Saya mengucapkan banyak terima kasih, khusus kepada Ibu Fani, dari Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. yang mau hadir bersama kita pada hari ini. Yang kedua, ucapan saya terima kasih khusus kepada Pak Ibu Yuna Bella, dan Pak Juliandra dari Rompis, dengan Rompis dari Menado yang menjadi pembicara kita pada hari ini. Bapak dan Ibu, salam hangat saya dari Bali untuk Bapak dan Ibu. Saya mendengar bahwa yang sudah terdaftar pada hari ini ada 36. Dan saya tahu bahwa sebentar lagi akan muncul, muncul, dan muncul lagi. Tapi ketahui lah seperti yang disampaikan Pak Yongki tadi, ini adalah pertemuan kita terakhir tahun 2020. Kita akan baru ketemu lagi pada tahun depan. Karena itu jaga kesehatan, kita masing-masing, karena virus masih merajalela di mana-mana. jaga diri kita dan keluarga kita. Jangan lengah. Kalau memang harus divaksin, terimalah vaksin itu. Tetapi kita tahu bahwa peraturan pemerintah dua hari yang lalu telah membatasi banyak kegiatan berwisata. Tetapi kalau saya pribadi, saya tahu bahwa seperti di bangka, merah. Tentukan di daerah-daerah lain yang sedang merah. Saya sangat percaya bahwa keputusan pemerintah tidak bermaksud untuk mematikan bisnis. Tapi untuk menjaga kelangsungan bisnis. Terbalik, jadi cara melihat. Bahwa ada perbedaan pendapat di antara kita, itu salah-salah saja. Sekali lagi, peraturan ini buat untuk melanggengkan hidup kita. Tidak untuk hari ini saja. Tidak untuk Natal dan Tahun Baru. Tetapi juga terutama untuk 2021, 2022, 2022, 2023, dan seterusnya. Itu yang perlu kita lihat. Bapak dan Ibu, kegiatan hari ini adalah seperti biasa, kita saling share pengetahuan destinasi. Saya sangat menyadari, Bapak, dengan biaya sendiri untuk melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu provinsi ke provinsi yang lain, dari satu kabupaten ke kabupaten lain, itu biayanya besar sekali. Tetapi dengan acara ini, kita mengecilkan biaya itu untuk dipakai dengan tujuan yang lain. kita bisa saling sharing, dan itu bisa dilakukan oleh IINTOA. Bukan hanya sekedar untuk bisa berbincang-bincang, bukan. kita saling berbagi pengetahuan destinasi yang akan dikopi oleh daerah lain, oleh Biro Perjalanan Anggota IINTOA. dan sesuai itu akan dipergunakan, dijual. Semoga virus kita cepat selesai. saya harus menyampaikan kabar gembira dari Bapak dan Ibu. saya baru tadi menerima berita gembira, saya bisa menandatangani kontrak kerjasama tahun 2021 sampai 2025. Saya percaya Bapak dan Ibu bisa lebih baik daripada itu. Jumlahnya juga lebih banyak, tapi minimal saya berbagi cerita yang indah ini untuk menenangkan diri saya sendiri, dan juga berbagi kepada Bapak dan Ibu kabar gembira. Kenapa tidak? Sebentar lagi, teman kita dari Manado, teman kita dari Bangka, akan berbagi pengetahuan destinasi yang mereka miliki. Kalau diingat dan jual, ikut menjual destinasi itu. Selama ini orang berbicara tentang Bali. Karena itu ada 33 ribu katanya yang menunggu antre untuk ke Bali, lalu batal. Betul, Bali sangat menderita. Tapi saya tahu bahwa teman-teman yang juga bergantung pada parisata, juga menderita di daerah lain. Bukan hanya di Bali saja. Saya hidup di Bali, Morat Marib, pada bulan yang ke-11 ini. Tapi saya tahu bahwa teman saya, bukan saya saja dengan dengan Bedi Ratur, Pak Nyoman tidak, kami hanya tidak berdua, atau bertiga, atau berempat, atau bertiga ratus. Pak Bob Sugondo juga menderita. Saya ikut menderita. Pak Sigi, Newhouse, juga menderita. Saya ikut menderita, Pak. Oleh karena itu, mari kita saling prihatin sesama teman kita, saling mendukung, dan mari kita mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh teman-teman kita dari Bangka dan dari Minado. Selamat datang ke ruangan Zoom meeting ini, dan selamat menikmati sampai jam 5 sore. Silakan. Baik, terima kasih Pak Paul, Pak Ketua Umum IINTOA, yang telah membuka acara pertemuan kita kali ini, tanpa memperlambat lagi, maka saya akan mengundang Ibu Yuna Ekuwati, beliau adalah pimpinan dari bela wisata yang ada di Bangka dan Belitung. Presentasi Ibu Yuna selama 25 menit, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan presentasi dari Pak Jovendi Rompis, dari Manado, yang juga akan melakukan presentasi selama 25 menit. Hari ini presentasi kita berimbang, karena dua-dua destinasi ini pantainya sama indah. Yang kita perlu lihat adalah budayanya, budayanya, pemandangan alamnya, dan sebagainya. Untuk itu, saya persilahkan Ibu Yuna untuk menyampaikan presentasinya. Saya akan mencoba melakukan sharing, video, presentasi yang sudah disiapkan oleh Ibu Yuna. Silahkan Ibu Yuna. Selamat siang Pak Yongki, Pak Ketua, Pak Paul, Ibu Yana, dan Bapak, Ibu semuanya dimanapun berada tentunya. Salam sehat, salam pariwisata. Saya, Yuna, cuma dikasih waktu 25 menit untuk sampai kelar. Padahal kalau mau cerita tentang bangka dan supaya punya gregetan, pasti lama. Karena banyak bumbu-bumbu menarik yang enggak kita keluarkan. Kalau istilah di dapur banyak bumbu. Sekarang bumbunya cuma sedikit dikasih, yaudah kita terima apa adanya. Bangka Bumi Serumpun Sebalai. Bumi Serumpun Sebalai ini hanya menjadikan arti buat bangka, karena kita kan bangka belitung itu melayu. Jadi disebut bumi serumpun sebalai. Jadi satu bumi satu bumi itu satu rumpun rumpun kita melayu dan satu balai kayak satu singgah sana. Lanjut. Mengapa ke bangka? Atau kenapa harus ke bangka? Karena bangka itu sendiri pulau bangka itu besar. Sebenarnya kami masuk dalam provinsi kepulauan bangka belitung. Ada pulau bangka dan pulau belitung. Terus kenapa di bangka itu kita lebih enak? Ombak enggak ada yang besar. Jadi jangan bilang kita mau bermain ombak mau segala macam. Bangka enggak. Ombaknya tenang. Karena pulau bangka dan pulau belitung di sampingnya itu pulau-pulau kecil mengelilingi pulau kami. Jadi mudah-mudahan dan menurut dari kelautan kita kita juga enggak ada patahan di dasar laut. Jadi tsunami tidak ada, gelombang yang besar seperti itu juga enggak ada. Tapi semuanya ada di tangan Tuhan. Kita bebatuannya granit. Memang batu kita semua granit. Kalau Bapak Ibu kebangka seperti yang ada di PPT yang ada sekarang kayak pulau ada batu-batu yang ada di pohon-pohon kayak hutan itu semua granit. Orang bangka ini kaya semuanya. Kalau granit dianggurin karena kita bukit-bukit granit. Kalau memang ada yang pada pintar mereka bisa ngambil granit dengan pemotongan yang bagus dan sebagainya itu mahal banget jadinya. Kita kepulauan yang seperti tadi tidak memiliki ombak besar. Jadi juga kita tenang kalau untuk snorkeling dan sebagainya yang kita lihat ini memang ini adalah bangka. di bagian selatannya Pulau Bangka. Terus kita kebudayaan kita itu banyak banget di Pulau Bangka ini beragam. Jadi ada slogan untuk di Pulau Bangka jadi semua orang ngomongnya sama baik dia Melayu atau dia etnis lainnya pasti ngomongnya fangin tongin jitjong itu artinya rumpun Melayu etnis Tionghoa dimana aja sama. Jadi kita sama semuanya. Karena kita orang-orang bangka kita mempergunakan bahasa bangka. Jadi kita tidak ada orang ini yang ini bugis yang ini Jawa. Tidak. Karena kita bahasa pemersatunya bahasa bangka makanya kita sebut kami adalah orang bangka. Jadi tidak ada mungkin di daerah lain banyak yang ngomong ada pakai maaf nih Cina di bangka tidak pernah ada itu. Jadi tidak pernah ada yang ngomong orang apa orang apa tidak ada. makanya kami sangat bangka dan kami senang banget sebagai orang bangka jadi memang kita kerukunannya ada. Bisa dilihat juga pada saat kita ada punya kawasan satu tempat namanya Tanjung Bunga. Di Tanjung Bunga itu kita bisa melihat bagaimana kita hidup berdampingan dari berbagai etnis dan agama. Kita punya kelenteng, kuwil, ada pura, ada gereja, dan nanti akan ada masjid. Semua bergabung dalam satu kawasan. Itu menandakan satu kerukunan yang besar di kami. Terus gimana sih kalau kebangka itu susah atau enggak? Banyak enggak transportasi ibaratnya how to get there itu? Sebenarnya kita satu hari sekarang di masanya pandemi itu penerbangan kita 12-15 penerbangan. Kadang 13-14-15 itu per hari. pada saat COVID. Dan jangan ditanya itu airline benar-benar full. Jadi physical distancing yang katanya airline bilang harus ada duduknya tengah kosong, enggak ada, semua full. Kayak kemarin saya ke airport untuk penerbangan yang jam 11-20 saya pas nganter, pas saya lagi izin masuk ke dalam, dan saya lihat itu semua full. Saya juga berpikir, apakah memang COVID sudah pergi, ini semua orang banyak banget. Rupanya semua bergerombolan yang pada harus terbangnya mungkin tanggal 19-20 mereka ngudak terbang kemarin. Menghindari yang rapid antigen itu, menghindari itu maka buru-buru pada terbang. Itu saya juga enggak tahu itu penuh banget. Terus jetfoil dari Palembang ke Bangka itu satu hari ada empat kali, karena enggak lama. Kalau dari Palembang ke Bangka kita memerlukan waktu hanya 2 jam sampai 2,5 jam jetfoil. Kalau dari Jakarta dengan pesawat ke Bangka hanya 50 menit, 55 menit sudah sampai Bangka. Terus kalau jetfoil dari Blitung itu kurang lebih sekitar 4 jam. Itu sekarang harganya 300. Jadi sekarang hanya satu minggu dua kali. karena jetfoilnya akan rugi. Kenapa? Karena sekarang kalau orang pakai pesawat jauh lebih murah. Ada harga 250, 280, 300. Kalau kita naik jetfoil 255 ribu. 4 jam kalau pesawat hanya 30 menit. Terus Pelni kapal besar pun bisa masuk Bangka itu sekarang satu minggu satu kali. Kalau ferry regular dari Palembang ke Bangka itu setiap satu hari itu mulai dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore mereka operate setiap satu jam. Setiap satu jam itu kapal ferry masuk biasanya bawa mobil dan semuanya. Kalau ke Blitung itu juga kita dua hari satu kali. Jadi kalau banyak memang mungkin yang dari Palembang ya karena mengimbas untuk transportasi sekarang di musimnya mobil semua tur pada tidak mau tur pakai bus yang gede sekarang rata-rata pada pakai mobil bawa mobil dari Jogja Jakarta dari Jambi Pekanbaru semua masuk Palembang dan masuk Bangka Barusan saja tadi saya juga lihat itu 4 mobil Palembang 4 mobil bareng saya lihat mau makan ke restoran saya lihat BG semua pas dicek memang semua baru sampai semalam katanya oke terus nah paket wisata Sungai Liat karena bangka ini terdiri dari 5 daerah jadi 4 kabupaten kota dan 1 kota Madia Pangkal Pinang otomatis besar ya kalau dilihat peta seperti yang tadi ada peta itu seperti anjing duduk dari utara ke selatan di sampingnya adalah Pulau Belitung kalau yang kita lihat ini adalah ikonnya Pulau Bangka atau provinsi lebih tepatnya ikonnya ini untuk provinsi emas emas bukan artinya emas atau gol emas itu dulu nama bupati eh sorry nama bupati habis itu sesudah Bangka Belitung menjadi provinsi sendiri beliau menjadi gubernur waktu itu periode 2007 sampai 2012 kalau enggak salah namanya adalah E dari Eko M Maulana A S Saroso jadi Eko Maulana Ali Saroso disingkat jadi emas ini hanya untuk sebagai memorial kepada beliau karena beliau yang berjuang untuk menjadikan Bangka Belitung sebagai provinsi sendiri dan lepas dari provinsi Sumatera Selatan kita ada ke Puritri Agung ada Pantai Tikus Mas Pantai Tongaci The Lokomotif Penangkaran Tukik Terus Pantai Matras ini banyak banget ya itu Sungai Liat doang ya Sungai Liat masuk dalam Kabupaten Bangka Nah yang Bapak Ibu lihat yang tengah kalau yang ada memang itu adalah jembatan emas kalau yang itu ini bukan di Beijing bukan Temple of Heaven bukan Kui Langit di Beijing ini memang adanya di Bangka ini namanya Puritri Agung ini Pak Depokan makanya saya bilang tadi kita kerukunan agamanya banyak banget dan aman banget jadi semua di sini yang ada bukan hanya orang ingin datang berdoa tapi datang berdoa dan melihat pun banyak kalau suatu saat Bapak Ibu kebangka dan harus bisa lihat jadi di sana kita nggak lihat hanya etnis Tionghoa atau yang beragama Buddha atau beragama Tau yang datang tapi yang teman-teman Muslim kita juga pada datang mereka bisa lihat mereka bisa masuk habis itu mereka bisa di depan semua berfoto karena toleransi beragama kita juga sangat bagus di sebelahnya ada gambar tikus emas pokoknya kalau dibangkap emas melulu maklum orang kaya jadi emas itu yang kita lihat juga dibawahnya tikus juga koin-koin emas tikus emas ini daerah areal ini ini namanya memang daerah pantai tikus kalau bahasanya di sana sebagian orang panggilnya Sanlochu Sanlochu itu adalah tikus bukit jadi nanti legendanya saya tidak mau cerita banyak saya hanya pengenalan objeknya saja kalau penasaran datang ke bangka baru jelas nanti ceritanya kalau enggak nanti bahan gaidi sudah habis kalau yang bisa dilihat lagi ada kayak kelihatan dari laut ini fotonya memang keren yang ambil saya juga salut dapat fotonya bagus banget ini adalah memang pantai seputaran kita pantai daerah timur kita sebut daerah timur karena itu adalah masuknya ke kawasan ekonomi khusus jadi jembatan yang emas tadi itu menghubungkan kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka jadi kalau lewat jembatan ini kita hanya perlu 30 menit sudah sampai airport kalau lewat biasa kita perlu waktu sekarang 45 menit sampai 1 jam kenapa karena kita punya kapal ini punya jembatan jembatannya naik turun pada saat kapal-kapal besar mau lewat jembatan ini akan naik jadi naik turun pakai hidrolik kalau dia tidak ada kapal yang lewat dia turun jadi semua orang bisa lewat cuman kalau pada saat air pasang seperti sekarang ini keadaan pasang laut yang tinggi jembatan posisinya mayoritas dalam keadaan terbuka kenapa untuk menghemat biaya enggak naik turun karena air laut sangat pasang dan kapal-kapal enggak bisa lewat kalau posisi jembatannya turun terus ada pantai Tongaci delokomotif penangkaran tukik terus pantai matra nah ini yang dilihat ini yang banyak ada payung-payung itu bukan ancol ya bukan pasar seni ini adanya di bangka kalau di Jakarta mau kemana-mana agak jauh dan macet kalau ke bangka hanya dengan 50 menit sudah ketemu itu tadi Temple of Heaven serasa pergi di Beijing terus ada lagi The Lokomotif itu juga kita bisa kayak di ancol padahal di dalam The Lokomotifnya sendiri kita juga punya terakota jadi dengan tentara-tentara dan kuda-kuda mereka juga ada di The Lokomotif terus yang kita lihat ada penyu itu tukik penyu kecil-kecil anaknya di sini memang ada penangkaran jadi penangkarannya kalau telur-telur dicari dari daerah pantai habis itu diambil baru ditetaskan di darat sesudah agak besar sedikit dan mereka bisa mencari makan baru dilepaskan lagi ke laut kenapa kalau masih kecil kita lepaskan kasihan mereka jadi pangsa makan yang ada di laut lagi itu yang sangat kita sayangkan kalau Bapak Ibu lihat katanya Bangka pantainya bagus putih kenapa ada yang warnanya coklat dan sebelah kanannya putih memang pantai di Bangka yang sebetulnya realnya adalah yang putih sebelah kanan yang sebelah kiri berarti habis hujan atau habis gerimis karena sekarang selama ombak besar di pulau kami di daerah pesisir semuanya itu memang kalau ombaknya agak gede gedenya enggak gede-gede banget kayak kita gimana semua angin barat jadi pantai kita berubah warna karena basah kan air udah pada naik pasang kalau di turut pun masih begitu kecuali sudah ada matahari jadi dia bisa putih begitu sendiri Bangka atau Bangka Beritung itu iklimnya memang dua musim iklim panas dan sama seperti kita di Indonesia cuman panasnya kita di Bangka ini bukan humanity kalau di daerah lain kayak Jakarta itu humanity yang bikin kita panas kalau di Bangka memang keadaannya karena luas lautan itu empat kali dari luas daratan kita sehingga panasnya memang panasnya nyet banget kalau panas biasa kita bisa sampai 34 derajat tapi kalau yang biasa-biasa aja ya oke lah 30-31 masih oke kelembapan kita juga semua PH-nya kita nggak sampai 5 jadi agak aman dan cukup sehat karena kita laut jangan salahin orang Bangka kalau agak judes kayak saya agak cerewet karena suka darah tinggi karena kan pulau panas makanannya asin melulu itu jadinya agak darah tinggi dikit tapi orang Bangka ramah-ramah ibu yang pada mau ke sini silakan kalau yang sebelah bawah kita lihat itu adalah pantai Matras pantai Matras itu long beach-nya Bangka jadi kurang lebih 3 km semuanya pantai kalau dulu disebut orang beda lagi kalau ada yang umurnya bangsa 60 ke atas Matras itu apa oh mungkin pada ada yang nggak tahu karena mereka sebutnya Janbosak Janbosak itu Janbo Janbo itu tuh walet jadi batunya gede-gede banyak walet yang bersarang di dalam antara batu-batu makanya di Bangka juga terkenal hasil walet walet kita terkenal banget di Hongkong sama China itu yang paling top adalah walet dari Bangka yang bagus pada saat walet kita bisa harga 20-an juta itu per kilo sekarang aja lagi agak turun terus kita punya juga paket wisata Belinyu karena Sungai Liat itu Bangka dia punya kecamatan jadi kalau wisata Belinyu itu sebetulnya lebih cocok mungkin religi ya kita punya kampung gedong benteng Putopanji Gua Maria pantai Remodong pantai Penyutup pantai Lepat saya kupas hanya satu-satu kampung gedong apa sih kampung gedong itu kampung gedong itu itu adalah kampung yang legendanya dari zaman dulu yang ada rumah-rumah kuno nah itu ada foto yang kita lihat sebelah kiri terus ada yang gambar sembayangan kakak di kampung ini serikit banget hanya ada 50 kakak dan memang mayoritas penduduknya kurang pasti berbahasa Indonesia kalau kita lihat ngomongnya kata orang agak pelok-pelok agak cadel-cadel lebih banyak ke bahasa Haka karena bangka berhitung lebih banyak Hakanya terus mata pencarian mereka di satu kampung itu kita sebut itu udah kampung wisata sebetulnya mata pencariannya bikin kerupuk kalau di istilah bangka kerupuk itu bukan yang kayak kerupuk yang ulir gitu kan tapi yang kita panggil di sini adalah kemplang kemplang itu kalau kita makan ya kayak pekes kerupuk juga lah ya kalau pagi dari jam 7 jam 6 jam 7 ibu-ibu di kampung ini mereka sudah berkumpul kebetulan di kampung gedong itu ada dua tempat pembuatan kemplang atau kerupuk ini jadi semua ibu-ibu ngegabung kerja di sana dulu bikin ngebersihin ikan udang bikin kemplang ngejemur segala macam kalau pas udah ngejemur kurang lebih jam 10 mereka udah bubar udah dijemur-jemur mereka tinggal mereka pulang ke rumah masing-masing rumahnya ada di kampung ini juga keunikannya kampung ini setiap tahun kalau mendekati ke Chinese New Year bulan di Lunar Kalender bulan 12 begitu itu banjir karena mungkin air pasang laut semua karena di belakangnya kan sungai ya tapi mereka nggak ada yang pindah tuh tetap aja di situ pada tinggal karena udah tradisi jadi mereka tetap tinggal yang rumah-rumah kayu mereka biasanya di atas ada parak jadi mereka bisa naik ke paraknya nah rumah yang dulu ada tempat sembahyangan leluhur ini seperti biasa memang rumah di sana yang paling tua ada kurang lebih umurnya 170 tahun pada saat bangka didatangi oleh penambang-penambang tima itu biasa penambang-penambang itu berasal dari China dari Jungkuk sana jadi mereka hanya sebagai kuli-kuli nah ke sini mereka menambang tima sesudah itu mereka jadi kepala regu dan sebagainya maka di satu kampung ini berarti tidak jauh dari sini tempat penambangan dan mandor-mandor udah punya rumah jadi rumah gede rumah mandor dan sebagainya yang kerja di sana terus yang tengah-tengah atas dan bawah itu benteng putopanji kalau di tempat lain benteng adalah ya benteng ya kayak fortress gitu kan ya buat perang dan sebagainya kalau ini bukan benteng kutopanji ini sebenarnya rumah rumah yang terbuatnya zaman dulu itu enggak dari semen jadi tembok-tembok yang kokoh yang kita lihat itu adalah dari pasir batu-batuan bergabung dengan putih telur jadi enggak ada paku enggak ada semen mereka membangun rumahnya dari putih telur jadi kalau kita lihat sangat pokok banget nah ini adalah rumah orang kaya yang udah rumahnya gede dan rumah ini tidak jauh dari penambangan timah kenapa? karena dia bos timah banget zaman dulunya itu ya raja timah dan dia pegangan dari Belanda otomatis kuli-kuli yang ada pekerjaannya di seberang rumah mereka ini katanya menurut legenda ya makan sendok, piring semua dari emas tapi pada saat itu Bong Kyung Fu-nya disering didatengin sama lanon atau bajak laut akhirnya istri dan anaknya enggak ada nah tinggal lah ini jadi udah habis banyak orang ngegali harta karun sih tapi enggak ada apa-apa lagi sekarang yang berikutnya adalah ini Gua Maria pelindung segala bangsa kalau untuk yang katolik untuk religi ini biasanya pada bulan Mei bulan Oktober ini kita rame jadi salah satu Gua Maria yang terbesar di Pulau Bangka sesudah keusupan kita ada pantai Remodong pantai Penyusuk dan pantai Lepar kalau yang kita lihat batu besar ini ini semua batu-batu yang ada granit jadi yang paling bawah sebelah kiri ada dua batu sebagai gerbang dan saya pernah ditanya sama tamu nih waktu itu yang datang ini memang dikikis ya dibelah supaya jadi jalanan enggak sih memang batunya kebetulan seperti itu ada dua dan ininya memang dibikin jalan jadi kayak gerbang itu namanya pantai Romodong terus kita juga ada pantai Penyusu yang Clearwater yang kita lihat itu dekat Pulau Putri itu semua Clear itu di pantai Penyusuk di antara pantai batu-batu bisa Clearwater seperti itu nah yang sebelah kanan itu adalah pantai Lepar di sini yang kita bisa melihat sunset kalau yang fotografer yang punya paket untuk moto untuk sunset cocoknya di sini bagus banget pada saat penggelamnya oke terus cepat enggak sih Ubud ngomong enggak lah ya waktunya tinggal 10 menit Bu Yuna ya dikebut Pak terus wisata Koba Bangka Tengah ini pantai kalau dilihat eh pantai kolong kita panggil kolong atau danau danau biru tapi kita bersebelahannya danau hijau nanti saya bisa postingin fotonya lebih bagus ada di bawah sih sesudah ini biru dan hijau berdampingan ini adalah bekas penambangan dulunya danau Kaolin kalau kita di sini semuanya dengan putih itu bagus banget habis itu kita dekat-dekat dengan Bangka Tengah kan ini dari kabupaten tersendiri nah ini udah ada yang hijau ada yang biru dan memang berdampingan ya terus kita bisa ke hutan mangrove hutan pelawan yang kita lihat foto di sini ini adalah hutan mangrove Amazon Mini jadi pas kita dimuncang kita pakai bot yang ada di sebelah kiri bot putih kapasitas 8 orang kita bisa menyusuri sungai sebentar lihat aneka macam bakau bakau itu juga banyak terus pohon nipah nipah yang kayak kita lihat dia ada tulisan Amazon Mini di sebelah kanan kayak pohon kelapa-kelapa kecil itu pohon nipah pohon nipah itu yang kecil-kecil rasanya kayak lontar itu kayak buah lontar habis itu kita ada tapak antu tapak antu itu kita panggil juga tapak dewa tapak dewa itu hanya seperti kayak kita batu tulis di Bogor batu besar yang ada tapak kaki tapi adanya di pantai terus ini adalah hutan pelawan kita pergi ke hutan pelawan menyusut karena pohon-pohonnya semua pohon pelawan kenapa disebut pohon pelawan karena jenisnya memang jenis pelawan dan dihasilkan di daerah ini jamur atau kulat kita panggilannya kulat atau jamur masrum itu jenisnya pelawan karena tumbuhnya di pohon pelawan dan dia ada madu-madunya juga di pohon itu madunya sangat mahal karena madunya madu pahit karena bunga-bunga dari pelawan yang mereka ambil jadi keunikan di sini adalah hutan pelawan punya jamur atau kulat pelawan kulat pelawan mahal sekarang kurang lebih harganya 2.500.000 per kilo jadi kalau mau makan harus datang ke bangka kalau beli sampai Jakarta itu mahal udah 3 jutaan per kilo sesudah itu kita bisa ini namanya pantai kurau pelabuhan kurau atau pelabuhan nelayan jadi di sini juga ada sama seperti di Malang kalau nggak salah kampung warna kalau di sini kita kampung nelayan yang dibuat warna-warna biar rapi biar bagus dan enak dipandang terus saya kebut nih itu udah kalau paket bersepeda ini kita udah punya paket bersepeda karena sekarang jaman pandemi orang pada nggak mau satu bus kebetulan foto ini adalah bupati kami dan ibu kita sepeda kita punya paket jadi kita minimum 4 orang pun kita udah bisa menjual paket bersepeda kita bersepedanya mulai dari jembatan emas terus mengitari pantai lintas timur semuanya kita kunjungi objek-objeknya ada seperti di sini habis itu endingnya makan siang di satu restoran sesudah ending udah tinggal baru kita kembali dengan mobil semua dilengkapi dengan marshal P3K semua komplit mengikuti perjalanan jadi bagi teman-teman agent udah boleh planning buat paket wisata bersepeda oke kita lanjut lagi langsung ke mentok mentok ini kota tua jadi kita punya batu balai bukit menumbing pantai tanjung kalian pelabuhan mentok rumah mayor kelenteng kuno dan mesjid jami rumah mayor yang ada yang bapak ibu lihat itu adalah batu balai di atas bentuknya dibuatin balai kayak balai rung gitu sebelah bawah yang kiri di atas itu kita panggil itu gunung menumbing tempat RI1 kita jaman dulu diasingkan dan mereka rapat semuanya di sini ada sekitar belasan negarawan kita yang dulu diasingkan di sini terus pelabuhan yang ini yang kita lihat adalah mercusuar mercusuar di mentok ini sama tahun 1825 dulu udah ada untuk penunjuk laut kita di depannya kecil ada kelihatan bangkai kapal itu adalah kapal Jepang yang dulu pernah dibom pada saat yang Hiroshima Nagasaki itu dan ini juga kebagian pada saat itu banyak perawat-perawat yang meninggal sampai sekarang kapalnya pun ada di sini keunikan di mentok lagi itu adalah sejarahnya kita yang bagus karena ada masjid masjid Jami dan kelenteng Kuan Fukmiau itu berdampingan si masjid dibuat oleh orang dari Tiongkok jadi karena bangka udah dari jaman dulunya mungkin karena udah ada asimilasi yang bagus dan sebagainya jadi kita nggak ada perbedaan itu karena masjid pun dibuat oleh orang-orang yang dari Chinese Tionghoa nah makanan khas bangka ada yang Bapak Ibu lihat kita bukan aja makan siang jadi nggak lapar lah ya itu yang dibuat khas dari bangkanya sendiri kita akan makan tamu-tamu rombongan bisa makan yang dikembangkatis karena kita sudah mendapat sertifikat THSE jadi standar kita sudah ada dan sertifikat juga udah keluar yang Bapak Ibu lihat itu yang disebut nanti mushroom kulat jamur pelawan udah ada di situ makanan kuliner bangka sekarang kan lagi mulai digalak-galakan lagi untuk kuliner nah ini restorannya salah satu yang bisa kita pergunakan untuk grup-grup yang masuk ke bangka yang masih dengan tarian dan culture budaya di restoran ini udah disiapkan oke kebutus kalau misalnya ada request ada segala macam yang perlu kami bantu kami dan tim dari Bela Wisata siap karena itu sudah ada hotline ada whatsapp kami ada email kalau email sekarang zamannya WFH mungkin agak slow respon jangan segan-segan langsung whatsapp kami aja demikian terima kasih semangat dan salam pariwisata baik terima kasih Bu Yuna presentasinya menarik sangat menantang untuk kita datangi bangka ini masih ada titipan dari Bu Yuna ada presentasi mengenai ada videonya sedikit saya tampilkan videonya video satu menit oke sementara Pak Jopandi siap-siap saya juga lihat Ibu atau Bapak Kadis dari Provinsi Sulawesi Utara juga sudah hadir bersama kita dalam satu menit presentasi untuk Bangka Pulau Bangka saya share sebentar seperti serangkali puisi yang ditata dengan indah mari kita memulai perjalanan untuk menciptakan momen yang takkan pernah terlupakan dengan jutaan pesona abadi dan ini bukan sekedar mimpi yang menjadi nyata namun keindahan ini adalah kisah nyata yang tidak akan terlewatkan negeri persaudaraan dalam kedamaian keberagaman yang kental sebuah warisan dengan kelembutan inspirasi sebuah warisan dengan kekuatan karakteristik yang takkan pernah ditemukan di tempat lain aroma citarasa sejati dari warisan pusat yang akan meninggalkan sebuah kerinduan ketika terasa di lidah para pemburu nikmat sejati baik Bapak Ibu semua bagus Bangka siapa yang sangka Bangka ini merupakan salah satu destinasi yang penting untuk kita kunjungi juga dan Pulau Bangka ini sudah masuk dalam salah satu destinasi yang masuk dalam paket himbara atau paket stimulus sayang sekali paket stimulus ini belum sempat dijalankan karena memang kendala dengan COVID-nya mudah-mudahan segera COVID-nya selesai vaksin masuk mudah-mudahan Januari atau Februari program stimulus untuk pariwisata dapat kita laksanakan baik Bapak Ibu semua sekali lagi terima kasih untuk Ibu Yuna Ekuwati dari Bela Wisata Berikutnya kami persilahkan Pak Jovendi Rompis dari Manado sekalian Pak juga menyambut Bapak atau Ibu yang sudah hadir dari Dinas Parwisata Provinsi Silahkan Pak Pak Jok presentasinya akan dibantu oleh Ibu Happy dari Sekretariat Silahkan Oke Oke Terima kasih terima kasih atas kesempatan Pak Yongki Pak Ketua Pak Paul dan khususnya Pak Kadis Pak Kadis yang sudah Pak Kadis Pariwisata Sulawesi Utara Pak Hendrika Cili yang berkenaan gabung disini mungkin saya hanya mau presentasikan sedikit karena memang mungkin presentasi saya ini agak singkat kalau ada waktu mungkin bisa bila Pak Kadis para provinsi ingin mengutarakan sesuatu atau ingin informasikan tambahan tentang Sulawesi Utara untuk itu saya mempresentasikan Sulawesi Utara mungkin next ya Sulawesi Utara yang seperti yang kita tahu bahwa terletak di ujung Pulau Sulawesi dengan ibu kota Menado dengan jumlah penduduk saat ini sekitar 2.506.981 jiwa dengan luas 13.892 kilometer dan terdiri dari 11 kabupaten 4 kota 171 kecematan 332 kelurahan dan 1.507 desa Sulawesi Utara di tahun 2019 dinobatkan sebagai dari SingStar untuk sektor pariwisata karena mampu mendorong pertumbuhan kinerja pariwisata yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir tercatat sebelumnya wisatawan mancanegara yang datang ke Menado hanya sekitar 20.000 di tahun 2019 tercatat meningkat menjadi 129.000 orang dan kebanyakan memang waktu yang berkunjung ke Menado yang membuat karena adanya charter flight dari Cina langsung ke Sulawesi Utara di Sulawesi Utara sendiri banyak potensi-potensi obyek wisata yang terkenal bunaken dengan marine tourism kelas dunia dan saat ini kita juga di Sulawesi Utara masuk jadi salah satu lima daerah super prioritas dengan adanya kek likupang dan banyak objek-objek ekowisata untuk ditomohon minahasa likupang bitung dan wisata-wisata pegunungan atau adventure kita punya mahal Ulokon Suputan Taman Nasional Tangkoko tapi untuk saat ini mungkin saya hanya ingin menginformasikan tentang wisata-wisata yang untuk domestik untuk itu saya ingin untuk mempersingkat waktu saya langsung aja ingin mempresentasikan paket wisata yang kira-kira bisa dijual teman-teman untuk empat hari tiga malam next di Sulawesi Utara terkenal dengan Bandara Samratulangi dan saat ini lagi pengembangan mungkin tampak yang ada saat ini akan berubah bila teman-teman berkunjung ke Sulawesi Utara diperkirakan bulan Maret renovasi pengembangan Bandara Samratulangi Menado akan selesai dan biasanya kita kalau untuk paket wisata untuk Menado Minahasa kita sering mengajak teman-teman untuk berkunjung ke salah satu yang menjadi ciri khas di Sulawesi Utara karena memang di Sulawesi Utara bisa dikatakan mayoritas umat Nasrani tetapi kalau sendiri di dalam kota Menado saat ini bisa dikatakan umat muslim dan Nasrani bisa dikatakan berimbang dan memang banyak untuk umat Nasrani banyak yang berada di luar Menado saat ini di Menado baru melakukan pemilihan dan memang kental di Menado terkenal dengan kerukunan antar agama dan saat ini di di Menado kita baru terpilih seorang wali kota bukan dari apa tapi bisa dikatakan memang menunjukkan Menado jadi kota yang sangat baik antar agama wali kota terpilih kita dari Kung Fu Chu dan biasanya kalau kita mau tour di Menado kita paling banyak objek wisata untuk daerah Tomohon karena itu memang biasanya di awal-awal saya sering menawarkan untuk ke Tomohon Tomohon itu banyak luas tapi mungkin saya akan dalam paket wisata yang ingin saya tunjukin ke teman-teman paling tidak saya mengajak ke teman-teman dalam satu setengah hari karena itu setelah dari Monumen Yesus memberkati biasanya Tomohon Domestik kami ajak ke Minasa untuk wisata ke Minasa biasanya untuk hari pertama kita kita biasa ngajak ke pagoda Ekayana Tomohon selain kita bisa melihat lokasi ini bukan berada di luar tapi ada di kota Tomohon pagoda Ekayana memiliki sembilan lantai dan di lokasi sini juga banyak imajinasi film-film kisah legenda legenda sakti Cina di samping itu setelah itu kita sering mengajak ke puncak Kaisanti Tomohon sini masih lokasi berada di kota Tomohon pemandangan hijau bunga dan hamparan luas perserawan serta kemengagaan gunung Lokon dari kejauhan bisa kita nikmati di tempat ini next di hari kedua biasanya setelah perjalanan tur biasanya tamu bisa kembali ke Manado atau di Tomohon juga sendiri banyak hotel-hotel atau resort jadi kalau ingin mengatur waktu terbaik teman-teman bisa memilih hotel-hotel yang ada di kota Tomohon resort ada Highland resort ada Gardenia Country Inn ada Mountain View ada Juwani ada banyak-banyak resort juga untuk tahap awal biasanya kita bisa ke Bukit Doamahau Tomohon dari tempat sini merupakan Bukit Doamahau merupakan tempat wisata religi dan banyak tempat-tempat pemandangan bagus untuk diabadikan lewat kamera kita di sini ada Ampli Teater dan cocok untuk wisata-wisata yang ingin siara katolik di sini ada gereja dan ada Gua Maria untuk tempat sembahyang selanjutnya kita bisa ke Puncak Tetena dari Puncak Tetena ini kita bisa melihat langsung cantiknya Manado Eloknya Kabupaten Minahasa Indahnya Kota Bitung dan kota serta separuh Minahasa Next Biasanya setelah kita menikmati pemandangan kita bisa mempelajari tentang sejarah suku Minahasa dengan mampir di benteng Buraya Tondano di sini terdapat marga marga suku Minahasa yang terpahat di dinding-dinding yang ada di pilar-pilar di sini terus setelah itu kita ke Danau Tondano makan siang makan siang di Danau Tondano uniknya karena kita makan rumah makannya berada di atas Danau Next Biasanya kita lanjut ke Bukit Kasih Kanonang melewati Pulutan Sentra Industri Nah di sini memang seperti di tempat lain di sini dinamakan Bukit Kasih karena di puncak ini terdapat semua tempat peribadatan yang ada di puncak Bukit Kasih karena itu dinamakan Bukit Kasih Kanonang terdapat gereja kuil masjid dan Hindu dan biasanya untuk selanjutnya kami biasa ngajak teman-teman untuk wisatawan untuk ke Danau Linau Danau Linau sendiri merupakan danau vulkanik yang terletak di luar di kota Tomohon dekat Manado saat ini Danau Linau kita bisa menikmati dari beberapa tempat dari ada selain Danau Linau sendiri Danau Linau Resto ada juga Santi Linau untuk kita bisa menikmati Danau Linau Next Di hari berikut biasanya kita pastinya akan berkunjung ke Bunaken Untuk Bunaken kita menggunakan kapal tergantung jumlah orang ini ada beberapa contoh kapal tapi kita lebih sering untuk kapal yang apa untuk ketamaran yang samping kanan di atas itu longboot jadi semakin banyak biasanya kita menggunakan longboot kalau ketamaran biasanya kapasitasnya hanya 15 orang Taman Nasional Bunaken sendiri terletak di segi tiga terumbu karang menjadi habitat bagi 390 spesies terumbu karang dan juga berbagai spesies ikan-ikan Next Nah ini foto yang samping kiri kita biasanya sexting dengan menggunakan ketamaran melihat tambahan laut tapi bila teman-teman yang ingin snorkeling itu biasanya kita menjadi opsional untuk dengan menyewa alat snorkeling peserta bisa mengeksplore taman laut atau yang punya sertifikat diving bisa untuk diving untuk taman laut Bunaken sendiri sih banyak opsional yang bisa kita jual selain seandainya ingin menambah waktu atau banyak objek yang dikunjungi kita bisa tambah ke pulau Siladen atau saat ini lagi ngetrend juga pakai tiga pulau Bunaken Siladen dan pulau Nain setelah kita menikmati taman Laut Bunaken kita kembali ke Menado seperti di Bangka Belitung juga ada jembatan kita punya ciri khas dan namanya jembatan Soekarno dari jembatan Soekarno kita bisa melihat pembandangan pulau Bunado Tua dan pulau Bunaken sendiri next sepertinya gambarnya yang dibawa salah mungkin ya mohon maaf ya untuk kampung gambarnya sepertinya ada kesalahan selanjutnya kita mengisi waktu pulang dari Bunaken melihat jembatan Soekarno tadi dari jembatan Soekarno ada kita bisa melihat rumah warna-warni rumah warna-warni dan setelah itu kita benteng Bankiong yang merupakan benteng tertua di Sulawesi Utara dan lanjut kita bisa mengisi waktu dengan swapping shopping yang salah satu shopping yang lengkap yaitu Merchieville Building merupakan salah satu pusat oleh-oleh terbesar di kota Manado dan di Sulawesi Utara hari keempat biasanya kita check out dan next ke bandara mungkin ada video yang bisa saya atau bisa diputarkan untuk sebagai informasi ini paling tidak teman-teman mungkin penasaran tentang Likupang Kek Likupang saat ini memang saya belum masukin dalam presentasi Kek Likupang sendiri yang saat ini yang sudah bisa kita nikmati mungkin teman-teman bisa lihat dalam video silahkan videonya di play Pulau Liaga Pulau Liaga sendiri ini merupakan satu pulau tanpa pangguni bisa dikagal privat area banyak yang kita bisa melihat di Pulau Liaga selain snorkeling diving dan banyak spot-spot yang bisa kita nikmati spot-spot foto dan fasilitasnya juga dikatakan lengkap luar negeri yang baik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di atas bukit-bukit itu nantinya akan banyak resort-resort yang akan dibangun menggunakan kapal, nah ini kawasan-kawasan disinilah yang rencananya akan dikembangkan untuk menjadi resort dan objek wisata untuk mendukung kek selain itu mungkin kalau banyak teman-teman banyak untuk wisatawan mancanegara disamping objek-objek disitu sebenarnya banyak yang saya tahu banyak teman-teman disini pemain inbound ke depan bisa untuk menjual objek-objek lain sebenarnya banyak sekali kalau mau dijelasin satu-satu ada gunung Lokon untuk pendakian gunung, gunung Mahau, gunung Sokutan, gunung Ambang, gunung Kelabat, gunung Manado Tua gunung berapi yang di bawah laut yang ada di Pulau Onsangia, dan gunung Karangetan ini selama ini paket-paket wisata ini banyak minat dari wisata mancanegara khususnya dari Eropa kita juga di Manado memiliki arun jeram untuk pengarungan yaitu Sungai Sawangan dan Sungai Nimanga untuk yang gradenya di atas yaitu di Sungai Ranuyapo biasanya untuk arun jeram di Sungai Ranuyapo ini bisa kita biasanya kita temukan dalam dua hari satu malam, jadi kita camping di tengah perjalanan di samping itu banyak tamu-tamu Eropa yaitu pengawam matan burung dan hewan khas di Sulawesi seperti di Tangkoko, Tangkoko Batu Angus, Dumung Gabone, dan di Gunung Mahau sendiri jadi memang banyak teman-teman kalau memang ada kesempatan ingin tahu tentang Sulawesi Utara penasaran bisa nanti kita kontak saya, kita bisa diskusi untuk itu mungkin itu gambaran singkat dari saya, mungkin saya ingin kasih waktu juga ke Pak Kadis ada pengen mungkin menyampaikan sesuatu tambahan atau informasi-informasi kebetulan di sini banyak teman-teman saya, pemain-pemain inbound tour se-Indonesia yang gabung sini yang bisa membantu untuk memasarkan Sulawesi Utara mungkin Pak Kadis, Pak Hendry baik, terima kasih Pak Jovendi Pak Kadis silakan masih ada waktu 10 menit untuk berbagi informasi kepada teman-teman kita para pelaku hari wisata khususnya inbound tours silakan Pak Kadis terima kasih Pak, apa suara saya kedengaran? kedengaran Pak, silakan saya sengaja tidak on-kan video karena jaringan mudah-mudahan suara saya bisa kedengaran pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Intua untuk melaksanakan kegiatan ini yang sangat baik untuk bertukar informasi terkait dengan inbound potensi inbound di Sulawesi Utara juga Pak Jovendi dari Astindo juga anggota Intua yang sangat dinamis di Sulawesi Utara apresiasi kami kepada Intua saya hadir di sini karena apresiasi kami kepada Intua yang melaksanakan kegiatan ini intinya potensi in Sulawesi Utara ini sangat besar kalau bicara mengenai destinasi kita punya sekitar 900, hampir 1000 destinasi para wisata tapi saat ini yang baru dikelola baru sekitar 15% jadi masih banyak potensi destinasi wisata yang perlu dikembangkan saat ini dengan adanya predikat destinasi superpreditas tentu bukan hanya di Kupang yang kami kembangkan tapi di Kupang dan sekitarnya yang kami kembangkan nah di Kupang dan sekitarnya ini tentu yang utama bagaimana kita mempersiapkan infrastrukturnya infrastruktur ini yang kita kembangkan saat ini termasuk dengan membangun hotel-hotel baru lagi saat ini di Menado ada sekitar 4 hotel yang sedang dibangun untuk menampung kunjungan inbound di Sulawesi Utara yaitu ada Eco Family Hotel ada Luwansa Hotel, ada Fairfield Hotel, dan juga ada Centra Medica Hotel nah tentu ke depan semua destinasi yang ada di Sulawesi Utara yang berada di 15 kompeten kota kami hitung hotel yang ada sekitar 348 hotel nah dari hotel-hotel tersebut hanya 35 saat ini yang berbintang nah kita ingin ke depan semua infrastruktur itu dapat mendukung inbound dalam berbagai jenis termasuk resort-resort juga kita siapkan karena kluster harus disiapkan kluster untuk kunjungan wisata ini baik itu menengah ke atas maupun menengah ke bawah nah tahun 2019 kita punya jumlah kunjungan untuk turis mancanegara sekitar hampir 2 juta turis dalam tahun 2019 sedangkan mancanegara itu 153.000 kalau tadi Pak Joveni itu hanya masuk melalui internasional tapi di luar itu yang masuk melalui domestik itu banyak Pak masuk melalui domestik melalui Bali kemudian masuk melalui Jakarta dan berbagai daerah lain masuk ke Sulawesi Utara jadi potensi ke depan itu untuk kunjungan Sulawesi Utara itu perlu kita kembangkan lagi apalagi adanya apa normal ini kita perlu berbenah setiap destinasi kita mencoba beri sertifikasi berjasama dengan kementerian para wisata dan ekonomi kreatif agar baik hotel tetap produktif tapi aman dalam mengaksanakan berbagai kegiatan di Sulawesi Utara ini yang perlu kita benahi bagaimana para turis hadir 4-5 hari itu mereka merasa nyaman di Sulawesi Utara karena kita semua melaksanakan protokolnya normal dengan baik wisata bahari saat ini merupakan hal yang utama yang kita kembangkan tidak hanya benakin tapi benakin dan sekitarnya jadi kita mencoba untuk memunculkan destinasi untuk penyelaman yang baru dengan program Discover the New Bunda Kent ini yang sedang kita kembangkan agar penyelaman di Bunda Kent tidak hanya bertumbuh kepada Bunda Kent tapi juga destinasi di sekitarnya banyak sekali termasuk di Kupang sebagai destinasi superioritas kita tahu bahwa selain wisata bahari kita juga bagaimana menghubungkan wisata bahari dengan wisata alam nah konektivitasnya kita bangun agar orang tidak habis waktu di jalan tetapi mereka tentunya bisa menikmati berbagai keindahan alam di Sulawesi Utara dengan konektivitas yang bagus nah itu yang kita coba bangun dari sisi pemerintah agar mendukung sektor para wisata di Sulawesi Utara saya rasa itu yang dapat saya disampaikan sekali lagi dukungan kami kepada INTOA dan saya menyambut kehadiran para teman-teman INTOA yang menjual paket inbound ini merupakan kesempatan kita kesempatan emas bagi para teman-teman yang bergerak di inbound tour karena sesuai dengan tagline kita sekarang kita wisata di Indonesia saja wisata di Sulawesi Utara saja dan wisata di Manado dan sekitarnya terima kasih pak baik terima kasih pak Hendry bapak-bapak ibu-ibu demikianlah presentasi dari dua destinasi yaitu Pulau Bangka dan Manado dan sekitarnya sebelum kita memulai acara tanya jawab mungkin pak ketua kita pak ketua umum pak Paul ingin menyampaikan kesan-kesannya atas presentasi yang begitu indah begitu menantang untuk kita kunjungi silakan pak Paul pak Yongki terima kasih banyak sebelum saya berkomentar ibu Noni dari Dinas Pariwisata Bangka apakah bisa diberikan kesempatan beberapa menit beliau bisa menyampaikan baik oke mari silakan ibu dari Dinas Pariwisata Ibu Noni silakan Bu Noni karena tidak terlihat videonya mungkin show video Bu Noni silakan Bu Noni masih bersama kita kah? Bu Noni masih bersama kita? Ibu Yuna apakah Ibu Noni masih ada? enggak kelihatan nih pak bentar pak saya lihat pak kalau kalau masih cari sebentar kalau beliau muncul diberikan kesempatan lewat dulu aja tapi baik pak Yongki saya ucapkan banyak terima kasih kepada pak khususnya kepada pak Henry kepala Dinas Pariwisata selamat tinggal pak Paul selamat tinggal terima kasih pak pak Henry selamat datang dan selamat bergabung di ruangan kami dengan sapaan hangatnya bapak saya sudah pernah ke daerah bapak saya yang sangat terkesan itu ada teman saya pak Bambang di sebelah bapak dan kami sama-sama waktu dulu naik ke bukit kasih dan sangat betul-betul sangat terkesan saya juga pernah sampai ke danau Tondano dan makan siang di sana saya juga berkeliling di kota Tomohon betul apa yang bapak katakan dan juga Pak Uyupendi bahwa Sulawesi Utara itu adalah satu destinasi yang menjanjikan dan saya sudah mendengar dan sudah pernah menyaksikan bagaimana China dari Tiongkok menjadikan Sulawesi Utara sebagai sebuah destinasi dengan mencatat pesawat langsung dan ini mungkin akan terjadi lagi pada tahun 2021 pak karena itu kita siap terus dalam keadaan siap untuk bisa menerima wisatawan dan makin banyak wisatawan makin baik untuk bapak-bapak di daerah dan juga untuk devisa negara di samping itu ingin saya sampaikan bahwa dinas pariwisata memang punya tugas berat untuk tidak hanya melihat satu, dua, tiga biro perjalanan wisata yang bergerak untuk mendatangkan wisatawan tapi menghidupkan menggerakkan yang lain juga aktif tadi saya berbicara dengan Bungi Fendi beliau mengatakan pak hanya ejen besar saja yang menangani wisatawan Cina ayo yang kecil kapan jadi besar kalau tidak sekarang pak kemudian untuk Mbak Yuna Bela dari Bangka luar biasa sama dengan Sulawesi Utara obyek-obyek kalau Bangka saya sudah pernah mengatakan saya belum pernah ke sana itu janji saya yang harus saya tepati kalau musim atau saya katakan musim penyakit virus corona ini sudah selesai saya pasti ke sana insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu anggota INTOA mari silahkan berkomunikasi dengan Mbak Bela dan Bungi Fendi untuk dapat meningkatkan memperbanyak memperkaya produk bapak dan ibu dan kita jualkan ke biro-biro ke tour operator dan wholesaler kita masing-masing sehingga semua destinasi yang kita paparkan di layar ini setiap minggu kita lakukan supaya dapat kebagian dikunjungi oleh wisatawan dari Jogja tour operator dari Jogja Pak 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 John yang dari Jogja Pak Freddy mungkin Pak Freddy oke Pak Freddy dari Jogja juga dari Bali siap Pak Bandung Pak Yosef dan teman-teman oh iya Pak langsung Pak Freddy protes langsung muncul dengan macu-picunya terima kasih banyak Pak Pak Yogi yang sudah membawa acara ini dan kita sekarang masuk ke dalam acara tanya-jawab berdiskusi silahkan Pak baik Pak Pak Paul sebelum kita mulai diskusinya saya sudah dapatkan Ibu Noni Ibu Zainoni dari Dinas Kabupaten ya Bangka silahkan Ibu Noni untuk menyampaikan sepatah dua patah kata untuk kegiatan kita untuk presentasi yang telah disampaikan Ibu Yuna masih belum di unmute Bu Noni izin Pak iya sambil menunggu Bu Noni saya kepingin menyampaikan satu hal ya jika diizinkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oke Bu Noni silahkan ya selamat sore buat kita semua ya Pak terima kasih banyak dan untuk informasinya Bu Yuna dari Bela Wisata Travel dan semuanya untuk selesai selatan oke ujur wisatanya disini Pak kami sangat membutuhkan into support Pak terhadap Bangka ini Pak bagaimana kami ingin untuk promosi lebih maupun menarik pusatuan ke Bangka lebih banyak salam dari Pak Kadin Pak Pak Kadin tadi ada cara gak bisa hadir ya saya rasa Pak mudah-mudahan dengan Zoom ini kita lebih memperaraskan lagi persederaan kita antara pulau di Indonesia ini Pak saling promosikan antara kita yang kami dipromosikan sama Sopri dan lain-lain dan sebaliknya kemudahan Pak dengan kegiatan ini lebih lagi menyebut tentang kepercotaan ususnya bubble maupun Indonesia pada umumnya kami tunggu lagi Pak walaupun terhadap pusat yang ada di seluruh Indonesia terima kasih baik terima kasih Ibu Zainoni sebelum Ibu Zainoni bicara tadi ada Bapak yang ingin bicara mungkin Pak Hendri kalau tidak salah Pak silakan Pak Hendri Pak Hendri Pak Hendri nggak ada videonya ya Pak karena nggak tampil di screen kita ini ini Pak Hendri yang ingin bicara silakan Pak Hendri agak sulit buat saya karena nggak kelihatan di videonya Pak oke silakan Pak Hendri baik terima kasih Pak Bayongki tadi memang saya menyambut apa yang disampaikan oleh Pak Paul terkait dengan destinasi Sulawesi Utara mungkin ada beberapa perkembangan di beberapa destinasi yang kita kembangkan tadi memang Pak Audi sudah menyampaikan beberapa tapi saya kepingin mengundang nantinya para para pesertaan nanti kita bicara dengan Pak Pak Yofendi berapa banyak yang bisa kita kita akomodir untuk melakukan fun trip Pak untuk ke Intua kami mengundang juga Pak Pak Paul tentu bisa melakukan fun trip ke Sulawesi Utara nanti teknisi yang harus kita bicarakan karena banyak yang baru Pak Pak Paul banyak yang baru bagus bagaimana kita membenahi di masa pandemi ini kita berbenah karena Kementerian Sulawesi Utara mencoba untuk menjaga resilian ketahanan semangat daripada stakeholder di Sulawesi Utara ini yang utama Pak kemudian kita juga melakukan pembendahan SDM bersama dengan Kementerian Tidak sekedar hanya seremoni untuk menghamburkan uang saya menyampaikan ke Kementerian bahwa SDM ini penting agar inbound itu bisa didukung kalau SDM itu tidak dibenahi maka juga kita untuk mempromosikan destinasi untuk itu kami akan mengundang Pak Paul bersama dengan teman-teman nanti kita sampaikan melalui Pak Jovendi berapa kuotanya yang bisa kita munculkan untuk melakukan fun trip pada semester pertama semester pertama 2021 Pak pada kuota pertama kita akan laksanakan itu Pak terima kasih Pak terima kasih Pak Henry atas undangannya nanti kami sesuaikan waktu dengan teman-teman untuk nanti Bapak menentukan berapa banyak yang boleh diundang dan apa yang termasuk dan tidak termasuk biasanya juga gitu Pak perjalanan dari Manado ke Bitung misalnya Pak itu sebelah kiri jalan itu ada apa sebuah monumen yang ada hubungannya dengan apa tanah suci saya tidak tahu apa Israel apa Palestina saya tidak tahu maaf Pak tapi yang sangat tertarik kepada saya adalah di Bitung sebelah kiri jalan itu Pak ada di bukit itu itu dimana Bapak bisa melihat kita bisa melihat karsisius dan itu luar biasa dan saya kepingin ke sana lagi untuk masuk dulu terima kasih terima kasih Pak Henry saya kembalikan ke Pak Yonki silahkan Pak Yonki terima kasih untuk itu kita mulai acara tanya jawab ada satu pertanyaan yang menarik dari salah satu anggota kita satu ke Bangka apakah benar wisatawan China sudah masuk ke Bangka silahkan Bu Yuna mungkin saya dengar ada kegiatan kemarin dari Kemenparekraf yang berhubungan dengan wisatawan China silahkan Bu Yuna terima kasih sementara kita Bangka masih fokus di domestik karena kurang lebih 75% domestik wisatawan kita kalau yang untuk dari Asia memang kita dari China dan Singapura terus Europe-nya hanya Belanda sementara ini yang lain-lain kecil ada kalau yang China memang memang kita yang deal direct-nya belum Pak karena walaupun bermain di inbound tapi saya terus terang aja karena pemula di inbound jadi saya agak takut dia langsung sementara yang masuk untuk China kita adalah travel agent travel agent yang ada di Bali dan Jakarta beberapa agent di Bali yang masuk ke Bangka Belitung mayoritas via kita karena kebetulan saya kan B2B tidak B2C kecil banget paling kita 5% B2C yang lain B2B semua jadi kita hanya sebagai wholesaler untuk travel agent perpanjangan tangan yang direct sama kita sendiri kita baru satu memang dari pemerintahan kita sendiri itu nanti akan bekerja sama dengan Xiaomi Air jadi tepatnya Xiaomi Air dengan Sriwijaya mungkin ya jadi penerbangan mereka sebelum kembali akan stop di Jakarta dulu menurut ceritanya kebetulan waktu itu saya ada ketemu biayanya kata lebih murah kalau langsung terbang ke Bali atau lewat pesawat lain saya nggak tahu itu bayarnya lebih mahal pada saat transit Jakarta kalau lewat Sriwijaya nanti di cover Sriwijaya yang pengurusan selanjutnya untuk ke Balinya tapi mereka dikasih saran untuk mengambil rutenya masuk ke Bangka kebetulan owner orang Bangka jadi untuk promote Bangka seperti itu dan memang kerjasamanya untuk Xiaomi Air lebih cenderung waktu itu udah Femtrip Travel Agent-nya yang datang dari Yunan jadi yang dari Yunan waktu itu kurang lebih ada 5 travel agent dan waktu itu juga diakomodir dari provinsi dan kabupaten kita kabupaten Bangka jadi responnya China bagus banget karena untuk makanan tidak bermasalah di samping itu mereka juga kebetulan kita ada Masjid Agung waktu itu pada di bawah lihat masuk ke dalam Masjid orang China sendiri kebetulan mereka nggak pernah lihat itu pada saat masuk ke Masjid Agung kita mereka masuk dan kita kasih tahu harus begini dan mereka menuruti Alhamdulillah juga dari kami dari Masjid juga pada terima itu mereka mau tahu jadi secara objek tidak ada masalah kami siap tapi minta dukungan dari Bapak Ibu yang pemain inbound yang senior terima kasih baik terima kasih Ibu Yuna dan juga untuk Bu Zainoni saya mendapatkan permintaan untuk kapal pesiar mungkin akan masuk ke Bangka di sekitar November tahun 2021 kami mohon dukungannya Bu Bu Yuna Bu Noni mudah-mudahan dapat kami laksanakan dengan baik memang perjalanan masih panjang tetapi walaupun November 2021 persiapannya terlalu pendek sudah karena untuk kapal pesiar biasanya persiapan dua atau tiga tahun ke belakang sementara ada satu pertanyaan yang cukup cukup pedas dari Pak Bambang Pasar Tomohon tidak recommended ditempatkan sebagai salah satu obyek kunjungan wisata karena merupakan killing field binatang-binatang hidup yang dijual mungkin dari Pak Kadis atau mungkin dari Pak Jo bisa berikan komentar silakan terima kasih Pak Yongki kalau saya melihatnya Bapak pertama kita melihat Pasar Tomohon itu sebagai local wisdom dulu karena kalau kita melihatnya sebagai local wisdom itu beda pemahamannya terhadap Pasar Tomohon itu sudah ada sejak zaman dulu Pasar Tomohon masyarakat di sana memang mereka membuka pasar itu sudah lama sekali dari zaman sebelum zaman Belanda jadi itu merupakan local wisdom tapi kalau kita membawa mereka untuk turis-turis tentu kita melihat segmennya dulu kalau kita bawa Eropa tentu Eropa gak mau Amerika gak mau tetapi kalau kita bawa China sama Taiwan mereka menikmati untuk ke sana jadi pasternya yang kita lihat yang kita lihat bukan killing field itu merupakan bagian daripada local wisdom yang tentu harus kita kelola dengan lebih bijaksana tentu bagaimana mereka mempersatisikan bagaimana mereka mengolahnya itu harus kita manage dengan baik tentu pasarnya berbeda terima kasih Pak Henry ini ada dua pertanyaan saya minta mungkin Pak Ardana Pak Ketua kita mungkin saya sebut Pak Mantan Ketua Asita DPD Bali yang baru purna tugas tanggal 16 Desember kemarin beliau telah sukses membawa Asita Bali begitu berjaya untuk memajukan pariwisata silakan Pak Ardana ada pertanyaan yang ingin disampaikan terima kasih Pak Jongki selamat sore Pak Paul Ketua Intoa yang saya hormati Bapak Ibu semuanya juga yang saya sangat hormati di ruang ini syukur saya bisa hadir di sini karena tadi saya masih ikut FGD-nya di Bali ini yang terkait dengan elektrik transportation jadi kita membicarakan elektrik transportation for the future of Bali tourism udah ya kebetulan agak cepat sehingga saya masih bisa join di webinar ini cuman sayang sekali saya tidak mendengar tadi Bangka itu saya kelewatan tapi mana saya masih dengar sedikit begini kaitannya dengan Sulawesi Utara Utara 2018 pada waktu Bali & Dion Travel Park 2018 itu kami kehadiran Ibu Bupati Kabupaten Sitaro namanya Ibu Evangelian Sasingen itu nama beliau dan kemudian dinas pariwisatanya juga ikut di event BBTF itu untuk mempromosikan Kabupaten Sitaro itu dan selanjutnya kami juga diundang meskipun lumayan jarannya cukup jauh dari kedatangan beliau dan realita undangan yang bisa kami hadiri pada saat itu ada teman kami yang hadir ke Sitaro mungkin saya ingin mendengarkan penjelasan lebih dari ini Pak Ju Fendi lagi sebentar di situ di Kabupaten Sitaro itu katanya banyak pulau Pak di sekitarnya banyak pulau di sekitarnya kalau saya tidak salah berapa 47 pulau di sekitarnya ada dan banyak yang indah-indah sekali dan ya kumpulnya mungkin kalau naik boot dari Kabupaten Sitaro itu tidak begitu terlalu jauh dan saya pikir ini mungkin kedepannya juga bisa menjadi salah satu potensi untuk Selausi Utara selain Bunaken selain tadi Tomohon dan lain sebagainya itu mungkin akan bisa menjadi satu daya tarik apalagi sekarang turis Cina sudah cukup banyak ke Manado dan itu mungkin salah satu produk yang bisa dipromosikan Cina ini dia yang mencari air mencari laut karena mereka jarang lihat itu jadi itu mungkin kesempatan yang bagus sekali saya tidak tahu tadi apakah Pak Jofendi sudah menjelaskan soal itu saya mohon penjelasan lagi sedikit tentang itu saya tertarik sekali terima kasih baik terima kasih Pak Dana Pak Jofendi silahkan dijawab ya terima kasih kesempatan ya memang untuk Pulau Sitaro ya terus terang aja karena memang saat ini saya belum menjual memang untuk produk untuk Sitaro memang terus terang saat ini saya belum terlalu menguasai untuk daerah Sitaro karena memang saat ini peminat untuk kesana sedikit tapi memang ini prospek memang seperti yang disampaikan oleh Pak Ardana tadi memang ini prospek untuk kita jual untuk apa memang disana terkenal ada Gunung Karangetan terus ada sekitaran pulau-pulau Sitaro juga lokasinya bagus jadi saya belum bisa saat ini mohon maaf saya belum bisa menjelaskan lebih rinci ke Sitaro karena ya memang saya belum menguasai untuk daerah Sitaro mungkin itu Pak Ardana ya terima kasih banyak Pak Joperni tidak apa-apa ya nanti kita akan terus cari tahu mungkin bisa dibantu dengan Pak Kadis Pak Henry masih bersama kita Pak Ardana terima kasih Pak atas perhatiannya untuk Kabupaten Sitaro memang ini potensinya besar di Sitaro tapi belum dikelola dengan benar nama saya Henry Pak Henry Kaycili saya Kepada Dinas Perisata Provinsi Sitaro selamat Pak Ardana memang Ibu Bupati ini beliau dinamis dalam pengembangan perisata di sana untuk itu kita dukung bulan Oktober lalu kita sudah meresmikan lapangan terbang Pak ke sana jadi dari Menado bisa langsung ke Sitaro ke pulau langsung ke Main Island dengan penerbangan baik itu melalui Lion Air karena dia panjang ranawaynya sekitar 1350 untuk saat ini jadi pesawat itu sudah bisa mendarat di sana sama seperti di pulau Tahuna maupun di pulau Senghe jadi ini satu hal yang bagus infrastrukturnya kita bangun terkait dengan Inbound saat ini memang ironisnya potensi yang begitu besar hanya satu travel agent yang menangani itu pun beliau itu hanya ditemani oleh anaknya Pak Hari Kakunsi saya memang sengaja mendekati Ibu Bupati agar kita melakukan pengembangan untuk usaha para wisita di sana agar muncul para tour operator yang menjalankan Inbound ini yang penting sekali kemudian yang kedua yang kita kembangkan adalah bagaimana SDM-nya SDM-nya dan yang berikut adalah infrastruktur kita ketungguin banyak penginapan di sana sehingga potensi yang ada itu bisa dimaksimalkan saat ini banyak sekali yang turis-turis asing malah yang datang di sana dari Eropa mereka melakukan pengambilan gambar bawah laut karena untuk penyelaman bawah laut mereka punya gunung api di bawah laut yang itu juga unik untuk para penyelaman jadi banyak yang mereka ini Pak Adana saya kalau bisa nanti gabung dengan rencana kita melakukan farm trip untuk Intua membernya bersama Pak Paul untuk kita ke sana nantinya terima kasih Pak Terima kasih Pak Hendry berikutnya ada cukup ya Pak Adana ya informasinya dari Pak Kepala Dinas berikutnya ada pertanyaan ini mengenai makanan saya jadikan satu pertanyaannya dari Baru Dipo apakah sudah ada makanan vegetarian di Pulau Bangka kemudian dari Pak Kuswadi Bangka tidak masalah kami banyak resto dengan sertifikat halal MUI katanya jawabannya Pak Kuswadi juga dari Bu Yuna sekalian nanti dijawab secara lisan kemudian ada pertanyaan lagi bagaimana dengan makanan India silakan ini untuk menado juga untuk Bangka silakan mungkin untuk Bangka dulu Bu Yuna menjelaskan mengenai makanan vegetarian dan makanan halal untuk Middle East dan India silakan Bu Yuna untuk yang vegetarian tidak masalah kita disini ada beberapa restoran vegetarian tapi restoran vegetarian besar hanya ada satu di Kota Pangkal Pina yang lain adalah kedai-kedai jadi pada saat makan di restoran yang biasa atau restoran nasional itu kita menu vegetarian kita bagikan jadi yang kamu lain misalnya dengan satu beja sendiri yang vegetarian tidak bisa contohnya kalau makan seafood misalnya ada cumi goreng tepung ada ini si veje juga makan cumi goreng tepung juga makan ini tapi makanan veje supaya tidak ada keceburuan enak amat yang tidak veje jadi tetap ada komplit jadi mau makan rendang pun sudah ada rendangnya rendang veje terus kalau yang untuk halal otomatis tidak masalah karena veje itu sudah pasti halal terus kalau halal yang sandatnya sertifikat MUI kita juga banyak kalau seafood kita mayoritas halal terus tambah lagi ada rumah makan padang jadi padang kita juga cukup besar pagi sore itu mau yang AC dan kapasitas juga besar di kita untuk restoran padang pagi sore saja itu kita ada tiga sementara ini dan satu akan buka lagi di Sungai Liat itu yang gede banget memang harga juga bagus desain bangunan pun bagus kayak Black Angus nya stick di Jakarta dan dia lebih besar dari itu terus tapi kalau makanan untuk Middle East yang lain memang itu kita belum jadi yang spesial yang banyak kari-kari kita di Bangka Belitung belum terus tambahan juga kalau untuk Chinese restoran nggak masalah Bejibun tapi nggak ada restoran yang bagus untuk Chinese jadi memang kapasitasnya 50 paling banyak ada satu restoran kapasitas 150 tapi hanya satu restoran yang lain yang biasa 50-50 kalau yang tidak halalnya demikian informasi ada yang perlu lagi mungkin baik makasih Bu Yuna berikutnya mungkin Pak Jo menjawab untuk restorannya di Manado untuk restoran Peggy mungkin restoran halal restoran India silakan ya terima kasih untuk kesempatan kalau untuk di Manado untuk saya beberapa kali juga dapat tamu yang minta makanan vegetarian dan memang di Manado ada beberapa restoran Chinese food yang biasanya atau ada beberapa tempat yang kita bisa minta untuk diatur untuk vegetarian dan kalau untuk makanan halal biasanya semua paket wisata yang kita tawarkan itu memang halal di Manado memang banyak makanan makanan Chinese food tetapi dengan menu-menu seafood jadi kita memang menu-menu di restoran Chinese food juga makanan-makanannya halal biarpun di Manado mungkin lebih dikenal dengan mayoritas Kristiani tapi rumah makan-rumah makan yang sering kita tawarkan atau apa memang rumah makan-rumah makan yang halal kecuali bila ada permintaan khusus baru kita ajak ke tempat makan yang menu-nya yang sesuai dengan permintaan untuk makanan seperti India saat ini kami belum pernah dapat permintaan dan memang setahu saya kita masih belum bisa dikatakan belum ada untuk rumah makan-rumah makan India di Manado itu aja mungkin Pak Yonki baik terima kasih Pak Jofendi berikutnya ada pertanyaan masih berhubungan dengan wisatawan dari Timur Tengah dari India apakah sudah ada guide entah di Bangka maupun di Manado yang berbahasa Arab atau mungkin berbahasa India kemudian untuk kapal pesiar Bu Yuna untuk transportasinya bagaimana untuk guide-nya bagaimana mungkin diborong jawabannya sekalian Bu Yuna kemudian nanti disambut selanjutnya Pak Jofendi terima kasih untuk guide memang yang berbahasa Arab kami belum ada kebetulan di HPI yang terdata di kami itu bahasanya baru bahasa Inggris dan Jerman serta Mandarin jadi bahasa Arab mungkin kalau kita optimalkan misalnya kita cari yang berbahasa Arab mungkin ada tapi sementara ini saya belum janji karena mungkin dia bisa bahasa Arab tapi mereka belum bisa guide-in harusnya memang ada karena kita memang rata-rata disini ada yang pada belajar sudah ke Arab dan kita punya pesan tren juga disini tapi saya juga belum optimal untuk cek re-cek ya Ibu Noni kalau ada tolong dibantu kasih tahu juga ya Bu Noni terus kalau untuk kendaraan untuk transportasi di Bangka saya rasa untuk cruise memang kalau cruise-nya sudah gede kalau sekitar 3.000 orang kita memang kurang transportasi disini karena bus di Bangka belum banyak tapi tidak masalah bagi kami karena kalau event besar seperti yang lalu aja kalau sekitar 2.000-3.000 orang kami transportasinya bawa dari Palembang karena dari Palembang bus-busnya masuk mereka hanya 2,5 jam pakai ferry sudah sampai di Bangka jadi kami ekspor dari Palembang bus-nya jadi tidak masalah kalau berapa banyak karena Pembang bus-nya bagus-hugus lebih bagus dari Bangka dan kapasitas seat memang lebih banyak kalau dulu jalanan di Bangka kan hanya golongan sekarang golongannya sudah naik karena kita sudah punya 2 jalur kalau di jalan kalau dulu 1 jalur kalau Pak Yongki sudah datang ke Bangka lihat jalan 2 jalur kalau zaman dulu mungkin Bu Armi yang sudah pernah ke Bangka hanya 1 jalur saja sekarang sudah gede jadi kalau bus tidak masalah kan kita prepare jauh-jauh hari terus yang seperti saya pelajari berguru dengan Bu Armini dan Pak Yongki kalau kapal mau merapat itu kan perlu waktunya hanya tidak sampai 24 jam baru ketahuan berapa banyak bus yang diperlukan itu untuk yang itunya moga-moga kami bisa belajar untuk berkoordinasi dengan transportasinya karena sekarang Damri pun sudah masuk dan Damri pun sudah pakai AC untuk trayek pariwisata percobaan jadi mereka lewatin Bungkas Timur untuk trayek percobaan demikian informasinya oke terima kasih Bu Yuna berikutnya Pak Jo silahkan Pak Jo Vendi ya sama dengan di Bangka Belitung saat ini di Menado setahu saya belum ada guide India dan Arab tapi mungkin kalau memang ada permintaan khusus seperti yang pernah saya alami ada permintaan Korea tapi di Menado kita belum punya guide Korea akhirnya kita cariin translator Pak jadi kita tetap menggunakan guide Inggris tapi kita menggunakan kita mengajak orang yang mengerti bahasa itu sebagai translator karena memang kalau orang yang kita ngajak yang bisa bahasa pasti dia juga belum mengusahai tentang guiding dan tentang pariwisata dan itu biasanya kita partnerkan dengan translator kalau di Menado sendiri kalau untuk krus sudah sering kali masuk lewat pelabuhan Bitung dan memang sudah beberapa kali ada krus di Menado dan transportasi kalau memang ada rencana selain diajak ke Bangka Belitung diajak juga ke Menado Pak Sulawesi Utara pasti kita bisa kalau bis kita saat ini memang banyak bis-bis yang tidak digunakan yang kemarin digunakan oleh travel yang handle Cina Pak banyak bus-busnya diparkir kalau memang saat ini saya rasa memang cocok memang kalau bus saya juga sering main transportasi di Menado untuk event-event besar untuk keperluan transport ya memang kalau itu mungkin bisa kita atur kalau memang ada rencana krus di Menado demikian Pak terima kasih baik terima kasih Pak Jovendi ini pun sekalian menjawab Pak Bambang Sugiono mengenai Gat Mandarin karena memang di Menado sudah menerima wisatawan dari China kemudian soal kapal pesiar mudah-mudahan nanti ada lagi kapal pesiar yang masuk ke Menado saya tahun 90-an pada masanya Pak Poluan Lasut mungkin teman-teman senior kenal Pak Poluan Lasut pola pelitah zaman itu saya sudah membawa kapal pesiar masuk ke Bitung Menado mungkin pertanyaan yang lain belum berlihat mungkin Pak Riki atau Bu Yana ingin menyampaikan atau bertanya sesuatu silahkan Pak Riki Pak Riki ini dari Panorama satu perusahaan yang besar yang sangat kuat sekali inbound-nya silahkan Pak Riki terima kasih Pak Yongki betulnya informasinya sudah komplit sudah komplehensif memang jadi anggota kita di Intoa lebih mengetahui destinasi yang belum pernah di eksplor akhirnya kita tahu bahwa daerah pun sudah siap menerima wisatawan memang kendala guide itu sudah masih kendala yang agak tantangan kita ke depan terutama dengan guide-guide yang berbahasa di luar bahasa Inggris biasanya tapi memang untuk Manado sendiri saya bisa ada beberapa grup saya tapi kebanyakan Belanda itu pun menggunakan guide dari Makassar Pak karena emang ini overland dari Manado sampai Makassar 28 hari jadi kita menggunakan guide Makassar dan juga ada grup-grup Jerman juga masuk Manado overland juga kita menggunakan guide-guide dari Makassar karena endingnya kebetulan di Makassar jadi memang kita sebagai tour operator harus pintar juga menyiasati memang guide bukan memang guide adalah faktor yang terpenting tapi bukan kendala yang paling ini apa yang sangat vital namun destinasinya itu yang paling penting karena mereka ingin melihat dan menikmati keindahan alam terima kasih Pak Yongki itu sebetulnya saya tidak ada pertanyaan Pak terima kasih baik terima kasih Pak Riki berikutnya ini ada informasi juga dari Bu Madear Mini informasinya adalah terakhir tahun 2010 2011 beliau membawa kapal pesiar masuk ke Bitung masuk ke Bitung bukan ke Blitung masuk ke Bitung Manado mudah-mudahan ada lagi mudah-mudahan bisa lagi dipromosikan untuk Manadonya nanti masuk kapal pesiarnya Pak Rudy juga bertanya mengenai Mandarin saya pikir Mandarin tidak jadi masalah apalagi kalau memang mau mencari yang berbahasa HK itu banyak banget di Bangka baru hadir bersama kita juga Pak Nyoman Kirtia sudah mematikan sudah unmute mungkin ingin menyampaikan sesuatu Pak Nyoman Kirtia silakan terima kasih Pak Yongki saya ada beberapa pertanyaan kepada Pak Henry mungkin teman-teman banyak yang kurang tahu bahwa di Manado pun ada Pulau Bangka ada Pulau Bangka dan di sana kemarin sempat rame pada saat ada tambang emas kalau tidak salah teman saya punya resort di sana pada saat itu tambang emas itu dianggap sangat mengganggu pertanyaan saya apakah tambang emas itu masih beroperasi apa sudah dihentikan karena memang agak sulit mempertimbangkan mana yang lebih penting antara pariwisata dan tambang emas yang pertama yang kedua Likupang itu berapa jauh dari Menado dan dari Bandara mungkin Likupang itu bisa di kombinasikan tripnya dengan Bitung dan Bunaken berangkali itu sementara yang saya ingin tanyakan terima kasih Pak silakan Pak Henry langsung menjawab pertanyaan Pak Nyoman Kirtia beliau ini jagoannya kapal beliau berlayar sampai ke Raja 4 dan tentunya sangat hafal dengan pulau-pulau yang ada di ya sebut saja perjalanan pelayaran dari Bali sampai ke Papua silakan Pak Henry baik terima kasih Pak Nyoman salam kenal saya Henry pertama untuk ke bangka bangka itu memang sejak keluarnya keputusan dari permen SDM bangka itu memang ditetapkan untuk para wisata Pak Pol Yudokabe telah mencadangkan bahwa bangka itu untuk para wisata bukan untuk pertambangan memang dulu ada perusahaan China yang akan mengelola pasir besi di sana pasir besi dan juga pertambangan tapi dengan adanya permit SDM untuk membatalkan keputusan tersebut dan didukung oleh Pak Gubernur bangka itu akan dikelola untuk para wisata jadi sudah aman Pak untuk kebangka apalagi bangka itu kan juga berseberangan dengan Likupang nah Likupang ini kan kita untuk hal pertama kek Likupang ini 197,4 hektare ini akan kembangkan dari Likupang Barat dari Likupang Timur ke Likupang Barat kemudian melibatkan pulau-pulau yang ada di depan Likupang itu ada ada apa ada gangga ada bangka juga di sana yang paling paling pojok nah mengenai konektivitas tentu bagaimana mengembangkan Likupang sebagai distripsi superioritas tapi juga menghubungkan dengan kawasan-kawasan penyangga lainnya yaitu Bitung Menado Tomohon Tondano dan sekitarnya nah ini tentu kita kembangkan bagaimana memudahkan konektivitas nah tadi Pak Jofedi menyampaikan mengenai bagaimana wisata halal nah wisata halal ini tentu kita punya daerah selatan selesai sutara itu ada lima kompeten kota yang menurutas beragama muslim nah mereka ini yang paling jauh kalau kita dimenaduk ke area sana bisa antara empat jam sampai lima jam tetapi dengan kita masuk melalui Bitung dengan boat itu hanya satu jam Pak nah ini yang saya minta Pak Jofendi bersama teman-teman untuk eksplor konektivitas ini sehingga kita bisa memaksimalkan potensi alam yang ada di daerah selatan daerah Bola Mengondoh Raya itu ada lima kompeten kota di sana nah itu mereka punya wisata bahari mereka punya wisata alam juga ada danau juga di sana nah ini kita bisa masuk melalui Bitung itu kita pakai boat untuk menuju ke sana ke Bola Mengondoh dan itu hanya 45 menit sampai satu jam dengan boat nah ini juga harus kita eksplor termasuk ini ke depan untuk cruise kita bisa gunakan jalur ini juga untuk piling Sulawesi Utara baik tambahkan sedikit Pak Yongki silahkan terima kasih Bapak memang saya lihat Bitung kan sekarang berkembangnya mendekati sama dengan Bunakan teman-teman yang ada resort atau dive center di Bunakan sudah buka di Bitung saya ada rencana sebetulnya untuk meng-cover dengan finisi kecil dari Bitung Likupang mungkin terus ke Bangka Barangkali dan Siladen mudah-mudahan nantinya memang bisa berkembang dengan baik sehingga kami bisa pada saat cuaca kurang mendukung di Raja 4 kami bisa bergeser ke Sulawesi Utara nah itu rencana kami dan kami mohon dukungannya nanti kalau akhirnya kami jadi untuk bergerak dari Bitung ke arah barat kami sudah pernah sebetulnya beberapa kali lewat di sana namun belum terlalu intensif untuk operasi di sekitar Bitung itu terima kasih terima kasih Pak Nyoman langsung ada satu yang saya kelupaan mengenai ini Pak Yonki tadi diakit Pak Nyoman mengenai rute dari Manado ke Likupang itu sekarang kita punya sekarang membangun infrastruktur jalan dari bandara langsung ke Likupang Pak Nyoman jadi saat ini disamping kita membangun bandaranya bandara ini sekarang kita sudah perpanjang randeweynya kemudian juga bangunannya untuk menampung turis internasional maupun domestik sudah dua kali lipat dan akan di Presiden pada bulan Maret Pak rakanannya wow cepat ya jalan ini kita mempersingkat jalan dari dari Manado biasanya kita ke Likupang itu kan sekitar 57 kilometer sekarang dengan berbagai crosscut kita akan mempersingkat 31,5 kilometer jadi dari bandara ke Likupang nantinya akan 30 menit Pak Pak Nyoman ya terima kasih sekarang sudah dalam 31,5 kilometer kita sudah sudah 3 per 4 jalan sudah 20 kilometer yang kita selesaikan dalam ya karena terkendala dengan covid hingga beberapa alasan Likupang kita akan selesaikan di tahun 2021 sisa kilometernya akan kita bangun baik oleh pusat maupun oleh daerah kemudian juga bagi pengembang PT MPRB untuk Likupang juga kita sudah push mereka untuk segera membangun infrastruktur di dalam Likupang membangun 88 hektare tahapan pertama Likupang dan secara bertahap dibangun awalnya adalah beach club yang mereka akan bangun dan diharapkan selesainya itu tahun 2021 tapi keseluruhan tahapan pertama akan selesai tahun 2023 segera di push oleh Likupang hingga berbagai infrastruktur yang ada dibangun di Likupang bisa termasuk penyarapan terakhir kerja di sana baik terima kasih Pak Henry ini mungkin yang terakhir ada statement dari Bu Noni Bu Zainoni bahwa guide berbahasa Arab di bangka sudah ada jadi it's a matter of supply and demand Pak Poswadi seandainya memang ada demandnya untuk datang ke bangka pasti supply-nya tersedia ya tinggal kita promosikan lah Pak Poswadi promosikan wisatawan dari Timur Tengah memang memadai untuk wisatawan Timur Tengah ini masuk ke Pulau Bangka berikutnya Bu Noni juga menyatakan bahwa untuk kegiatan Femtrip tahun 2021 sudah ada hanya namanya saja diganti tetapi kegiatannya tetap sama jadi kemungkinan akan ada undangan Femtrip dari dinas provinsi dinas pariwisata kabupaten mungkin atau provinsi bangka saya pikir semua yang menjadi hal ikwal pariwisata di bangka dan belitung oh masih ada satu lagi di sini apakah sudah ada kalender of event bangka tahun 2021 dijawab oleh Bu Yuna hampir rampung yang pasti bangka ini kalau Singkawang terkenal dengan Cakome-nya kalau bangka ini terkenal dengan upacara bulan 7 hari ke-15 kalender lunar itu adalah kegiatan yang cukup besar itu yang bisa saya bacakan demikian acara kita diskusi mengenai presentasi destinasi bangka dan pulau bangka dan manado dan sekitarnya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua tentunya ajang ini adalah untuk mempromosikan serta menjalin komunikasi yang lebih intens sementara di pulau bangka anggota INTOA baru bela wisata Ibu Yuna kemudian di manado ada Pak Jovendi dan ada satu teman lagi yang juga anggota INTOA lebih banyak teman-teman kita yang bergabung di INTOA kita memperkuat inbound tours untuk mendatakan wisatawan asing memang saat sekarang masih susah border kita belum buka tetapi pada saat border kita terbuka paling tidak kita sudah mempunyai kemampuan kita sudah mempunyai daya tahan pengetahuan tentang destinasi-destinasi di seluruh Indonesia ada satu yang menarik juga mengenai SDM yang disampaikan Pak Henry dari INTOA sendiri sudah ada bagian LITBANK dan SDM mungkin kita bisa kolaborasi untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada teman-teman industri di entah di Bangka maupun di Belitung terima kasih berikutnya Pak Ketua Umum Pak Paul silakan menyampaikan closing speech dan menutup pertemuan kita sore ini masih belum di unmute Pak Pak Ketua terima kasih Pak Yonky terima kasih Bapak dan Ibu pesan saya untuk tahun 2020 ini adalah hari ini merupakan hari terakhir daripada pertemuan sharing knowledge dan juga seminar-seminar online yang lainnya kita akan lanjutkan pada tahun 2021 yang kedua saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yonky bahwa dengan adanya seminar online ini kita memperoleh banyak pengetahuan dari destinasi-destinasi yang lain yang mungkin belum kita jual dengan itu kita akan menjadikan bekal untuk kita jual apabila ada permintaan-permintaan untuk destinasi itu yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa Bapak dan Ibu kiranya mengusahakan bekerjasama dengan sesama anggota IINTOA saya sudah memulai saya sudah memulai dengan Sumatera Barat saya sudah memulai dengan Pakan Baru bahwa saya mau bekerjasama dengan anggota IINTOA untuk Bapak dan Ibu ketahui bahwa minggu lalu tanggal 10 Desember 2020 IINTOA diterima oleh Mas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif apa yang disampaikan oleh beliau beliau sangat mendukung adanya IINTOA dan meminta mengharapkan IINTOA menjadi partner Departemen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk memajukan Pariwisata Indonesia demi meningkatkan divisa bagi negara oleh karena itu saya menganjurkan kepada Bapak dan Ibu yang belum menjadi anggota untuk segera menjadi anggota IINTOA mengapa? karena IINTOA yang diperhatikan IINTOA yang dimintakan pendapat dan diajak sekaligus untuk ikut berpromosi jangan sampai Bapak dan Ibu akan kecewa bahwa teman Bapak dan Ibu yang anggota IINTOA diajak ke pasar untuk ikut bersama-sama dengan Kementerian Pariwisata sedangkan Bapak dan Ibu yang lain tidak diikut sertakan saya sudah ingatkan dari sekarang IINTOA mendapat tempat yang penting menurut pemerintah IINTOA sudah berjalan lima atau enam bulan selalu diikut sertakan di dalam kegiatan pemerintah baik di pusat maupun di daerah-daerah sekali lagi saya banyak mengucapkan terima kasih kepada Pak Henry Kepala Dinas Pariwisata Seluruh Risi Utara yang mengundang kami untuk melakukan fan trip dan itu memang penting Pak Henry tanpa satu fan trip studi tour yang dilakukan ke daerah-daerah kami memang melakukannya secara sendiri-sendiri tapi tidak semua orang bisa melakukan itu saya percaya pemerintah dengan dana yang ada bisa dimanfaatkan untuk menginvestasi mengundang para pelaku inbound tour ini untuk mengenal daerah Bapak dan kemudian dia diminta untuk menjual itu khusus untuk Pak Henry juga Ibu Noni dari Bangka yang walaupun namanya sudah dirubah bukan country tapi apapun namanya dia tetap mengundang Biro Perjalanan Wisata yang iintoa untuk melakukan kegiatan dan kembali menjual kepada saudara saya teman saya Yofendi dan Ibu Yofendi Rompis dan juga Ibu Yuna Yuna Ibu Yuna dari Bangka saya ucapkan banyak terima kasih dan untuk kita semua terima kasih banyak untuk hadir ruangan ini dan selamat meninggalkan tahun yang lama berapa hari lagi 20 hari 12 hari lagi 12 hari lagi dan jaga kesehatan masing-masing kita agar kita dapat bertemu di tahun 2021 Insya Allah saya menutup dengan Parama Santi Om Santi 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 Om Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik terima kasih Bapak Ibu semua pesan saya acara ini akan segera tayang di Youtube cari saja dengan iintoa dan dengan demikian saya mengucapkan Selamat Hari Natal 2020 Selamat Tahun Baru 2021 Kita jumpa lagi pada tanggal 8 Januari Salam Pariwisata Salam Pariwisata Selamat Suri semuanya Selamat Suri Selamat Suri Pak Edri Selamat Suri Kutat